Sejumlah komisioner KPU Pusat dan daerah serta puluhan calon kepala daerah terpapar COVID-19 desakan untuk menunda Pilkada pun mengemuka. Ya, dikhawatirkan penyenggaraan tahapan Pilkada akan memunculkan kelas terbaru COVID-19. Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember mendatang, namun desakan untuk menunda Pilkada mengemuka. Alasan utamanya, kasus positif COVID-19 terus meningkat. Data Satgas Penanganan COVID-19, 60 calon kepala daerah terkonfirmasi positif COVID-19. Bukan hanya peserta, penyelenggara Pilkada juga terpapar COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramon Obaid dan beberapa komisioner di daerah juga terpapar COVID-19. Sejumlah pihak berharap Pilkada Serentak ditunda. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berharap Pilkada Serentak ditunda. Hal senada disampaikan Ketua Komite 1 DPDRI, Fahrul Razi. Kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Untuk pelaksanaannya itu bisa ditunda sampai dengan tahun 2021. Jadi tidak perlu ada lagi untuk mengulang tahapan itu. Hanya saja ditunda, dipospon atau diberikan jeda waktu selama setahun ke depan sampai tahun 2021 sehingga memberikan waktu kepada kandidat-kandidat lain itu untuk berkampanye secara virtual, berkampanye secara menerapkan sistem protokol kesehatan. Itu akan lebih elegan. Tapi kalau dipaksakan di Desember yang artinya 3 bulan lagi, ini sangat mengkhawatirkan. Satgas Penanganan COVID-19 mendata 309 kabupaten-kota yang menggelar pilkada serentak, 45 kabupaten-kota masuk dalam risiko tinggi, 152 kabupaten-kota masuk risiko sedang, dan 72 kabupaten-kota masuk risiko rendah. Artinya, nyaris 90 persen daerah yang menggelar pilkada masuk zona rawan COVID-19. Meski KPU telah mengatur aturan pilkada dengan protokol kesehatan, salah satunya terkait konser saat kampanye yang bisa dihadiri maksimal 50 hingga 100 orang, namun kekhawatiran tetap muncul. Maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti perangkapi nombor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya. Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanye-nya. Kerumunan membuka peluang penyebaran COVID-19, apalagi jika protokol kesehatan tidak dipatuhi. Di sisi lain, aturan beriskualifikasi colon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan pun belum diatur dan baru sebatas wacana pembahasan. Padahal masa kampanye sudah dekat, sementara angka penambahan kasus COVID-19 terus meningkat. Tim Liputan AI News melaporkan. 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 Tim Lipan AI News melaporkan.